Bahaya ada di mana-mana, tapi kalau kau dalam masalah, kau bisa melawan balik. Lihat dan perhatikan. Waktu berjalan sangat lambat di sel penjara. Terutama kalau teman satu selmu tidak begitu cerdas. Tidak ada yang bisa diajak bicara. Semuanya membosankan. Ya, kita main dart atau apapun. Kau seharusnya tidak melempar ke arahku. Dia targetnya. Kau ingat, kita masuk penjara karena dia. Wow, ada lubang di dinding di balik poster. Kita hampir mencapai kebebasan. Dan kita harus memanfaatkan keadaan. Lebih cepat, Ryan. Oh, tidak. Kau tidak bisa bergerak cepat dengan rekan seperti ini. Sel sebelah juga sama buruknya. Tapi ini tidak digembok. Kita bebas. Hei, apa kau tidur? Ayo lari. Buka penutupnya dan kita bebas. Kita harus bergegas sebelum penjaga tahu kalau kita kabur. Ryan, kenapa kau tidak bergerak? Oh, kau ini bodoh sekali. Para mantan napi perlahan-lahan berhasil kabur. Oops, hati-hati, Ryan. Enak sekali bisa bebas. Oh, ada ayunan. Aku suka taman bermain. Ryan, kau ini orang dewasa. Tapi, ya, sepertinya ini butuh waktu. Oh, tidak. Kau terjebak di sana juga. Sekarang harus bagaimana? Tunggu. Lihat siapa yang datang. Kau mengenalinya? Itu adalah Emily. Kau ingat? Dia yang membuat kita dalam masalah. Sebentar lagi dia tidak akan bisa berlari. Tapi pertama, harus mengeluarkanmu dulu. Ayo, kita ikuti dia. Tapi jangan sampai menakutinya. Kita tahu harus bagaimana. Ayo. Mungkin kita bisa membuatnya pingsan dengan sepatu? Ups, itu tidak berhasil. Kapan terakhir kali kau melepasnya? Penjahat sesungguhnya perlu mobil. Idealnya dengan bagasi besar. Ryan berhenti melihat cermin. Diamlah. Dia datang. Di mana? Aku akan menyapanya. Apa yang kau lakukan? Diamlah. Sekarang mudah. Kita tinggal menyerangnya, lalu menculiknya. Tapi pertama, kita perlu penyamaran. Apa yang ada di sini? Oh, kantung sampah ini yang kita perlukan. Dan dia tidak akan mencurigai apapun. Abaikan saja kami. Kami hanya kantung sampah biasa. Sekarang kita bisa menyelinap dan menyergapnya. Di film-film, mereka selalu sembunyikan orang yang diculik di loteng. Ryan punya rekan baru? Manis sekali. Oh ya? Sekarang kau tidak bisa kabur. Bagaimana kalau kau coba gelang ini? Oh, sepertinya aku mematahkan tangannya. Oh tidak. Kenapa aku harus mendapatkan ini? Baiklah, aku segera kembali. Emily diborgol dan penculiknya perlu mendapatkan peralatan. Baiklah, awasi dia. Dan perhatikan kepalamu. Itu titik kelemahanmu. Baiklah. Bagaimana kalau ku buat helm ini menjadi drum? Iya, aku memang musisi alami. Pemain drum legendaris. Astaga, dia membuat keributan. Dengarkan lagu baruku. Ryan terlalu sibuk bermain musik sampai tidak tahu Emily melepaskan borgolnya. Sepertinya dia memikirkan sesuatu. Boleh aku ke kamar mandi? Kau bisa pakai ini, kan? Apa kau sudah gila? Bagaimana kalau kau tahan saja sebentar? Apa? Antar aku ke kamar mandi. Ke kamar mandi? Baiklah, ayo. Baiklah, berhenti. Aku bisa sendiri dari sini. Baiklah, dia diborgol. Tidak ada jendela di kamar mandi. Harusnya baik-baik saja. Jadi, aku perlu melonggarkan pergelanganku. Borgol kedua tidak mau menyerah. Bagaimana kalau aku beri sabun saja? Ini sempurna. Apa yang sedang dia lakukan? Ini Emily. Tempat sampah mungkin bisa merobohkannya. Berhasil. Hei, kenapa gelap sekali? Tapi sepertinya pelariannya batal. Baiklah, borgol aku. Tidak ada borgol lagi. Bagaimana kalau pengikat kabel? Mari lihat bagaimana kau menghadapinya. Kita akan ikat pergelangan tangan dan kakinya. Sekarang kau pasti tidak bisa kemana-mana. Dan kenapa dia tertawa? Karena penjaganya yang pecundang itu kembali. Hei, Ryan. Selamat pagi. Di sini benar-benar cerah, ya kan? Ups, sepertinya Charlie hampir kehilangan Emily. Duduk di sini dan jangan bersuara. Dan kau harus menjaganya. Tapi Ryan tidak mahir mengawasi seseorang. Lalu kalau penjagamu tidak begitu cerdas, tidak sulit untuk bisa kabur. Ikatan ini kencang sekali. Cobalah sendiri. Ketika penjaga mengikat dirinya sendiri, Emily mengeluarkan jepit rambut. Dia memasukkannya ke dalam lubang pengikat. Lalu dia bebas. Ryan tidak akan bisa menangkapnya sekarang. Tapi pria kedua menanti di pintu keluar. Ups, kau harus kembali ke loteng. Kali ini Charlie benar-benar serius. Tali selalu menjadi ide yang bagus. Terutama kalau kau mengikat tangan dan kakinya jadi satu. Oh, kau belum lelah juga? Dan kau tukang tidur? Hati-hati ya. Makan saja permenmu dan jangan dengarkan dia. Ya, ikatannya kuat. Tapi ada jalan keluar. Semoga Ryan tidak memperhatikan apapun. Langkahi talinya. Gosok sedikit dan sedikit lagi. Hei, aku mengawasimu. Oh, ayolah. Ayo putus. Walah. Aku bebas. Tentu saja kau bisa meninggalkannya. Tapi lebih aman kalau mengikatnya. Dan lempar permennya ke bawah kakinya. Mimpi indah, Ryan. Itu tidak disangka. Ryan mengecewakan dirinya lagi. Dia berhasil melepaskan talinya. Tapi tidak bisa jauh dari permen. Tapi untungnya ada Charlie. Dia tidak bisa membiarkan Emily kabur. Aku tidak bisa membiarkan Emily dengan rekanku. Jadi masuklah ke lemari. Pintunya di rantai sekarang. Tunggu, di mana rantainya? Hilang. Aku harus lakukan semuanya sendirian. Dia pasti tidak bisa kabur dari sini. Yang benar saja. Bung, mau coba pakai gaun? Yang ini selalu saja mencari masalah. Kembalilah kemari. Emily benar-benar membuat penculiknya kesal. Jadi mereka memutuskan menggunakan senjata pamungkas. Ups. Yang bisa kita lakukan adalah mendoakan mereka. Akhirnya, dia benar-benar terbungkus. Mungil, tapi sangat berat ya. Bisakah kita beristirahat? Lalu sementara para penculik istirahat, Emily bertindak demi kebebasan. Lain kali aku pilih kuku yang lebih tajam. Ini bahkan tidak sulit. Mereka lucu sekali. Membungkusku dengan plastik. Aku kasihan pada mereka. Tapi di dalam rumah itu berbahaya. Kali ini, dia akan keluar lewat jendela. Dia tinggal membuat tangga dari selimut. Kencangkan simpulnya dan berangkat. Oh, celaka. Ada pesta teh luar ruangan. Kenapa sekarang? Hei, cepat tangkap dia. Ya, Emily pembawa masalah bagi mereka. Para penculik memasukkan Emily ke dalam kotak. Ryan, ambil lakban lagi. Kita harus amankan semua sambungannya dengan benar. Hahaha, aku penculik nomor satu. Iya, hampir. Kabur dari kardus bahkan tidak sesulit itu. Dan saatnya menghentikan perlombaan bodoh ini. Rasakan kau ya. Sekarang masuklah ke dalam kardus. Rekannya masih di luar sana. Tapi dia bukan masalah. Hei, bantu aku. Atau nanti dia bisa kabur. Hmm, ini sangat mudah. Tapi meskipun Ryan terlihat tidak berbahaya, sebaiknya dia diikat juga. Kenapa rasanya seperti aku mengerjai anak kecil? Ini, ambil mainan ini. Sepertinya dia akhirnya paham. Tapi sudah terlambat. Akhirnya, Emily bisa bebas. Sekarang giliran penculiknya membebaskan diri. Mereka berdua di loteng yang dikunci. Sementara Emily bebas, para penculik memikirkan rencana balas dendam. Dan itu akan mengerikan. Oho, tunggu saja ya. Kau akan menyesali semuanya. Dan seseorang sepertinya jatuh cinta. Kalian suka trik bertahan hidup kami? Kalian tahu tips bela diri lainnya? Ceritakan di komentar. Tonton video menarik lainnya di saluran kami. Berlangganan, beri tanda suka, dan klik belnya, agar kalian tidak ketinggalan kelanjutan kisah kriminal bodoh ini di Trum Trum Select. Terima kasih telah menonton!